Hai assalamualaikum halo bro ketemu lagi di channel Tokura TV nah kali ini saya ada paket terbaru yaitu paket yang saya desain spesialis buat cuci AC Kenapa karena dalam satu box ini sudah lengkap isinya nah ini udah lengkap ya jadi satu box ini tinggal tenteng gitu buat kerja cuci AC nah ini udah ada bagian outputnya bagian inputnya maser itu nah kita unboxing dan testing sekarang Oke kita anboknya ya kita buka seperti ini boxnya tinggal ada kumpang kuncinya Nah kita buka nah ini kita temukan selang input ini kalau selangnya agak kotor dikit nggak apa-apa ya karena ini pakai yang lama lama nah ini selain itu dan ini adalah kita desain pakai filter model terbaru nah filter ini sebetulnya adalah filter jet waterjet jadi repot filter waterjet nah ini bisa masukkan langsung ke keran-keran yang dia punya sambungan tiga perempat ada keren-keren itu ada beberapa merek ada keran yang tinggal sambungan keren langsung masukkan ke sini ke quick release dan tinggal disambungkan ke inputnya seperti ini nah nah kita tinggal berat pakai ini udah pakai seperempat oke nah ini kalau nggak pakai ke keran ya tinggal dimasukin ke air nggak papa ke ember tapi bagusnya nanti dikasih lebih ke berat kalau ke air oke nah kemudian ditemukan adalah adaptor nah ini adaptornya saya pakai 8A karena yang saya pakai pompanya adalah upik pump yang punya arus sekitar 5A jadi saya kasih 8A biar lebih aman nah ini adalah kabel listriknya kita akan uji ya semprotannya seperti apa nanti ya sekalian ya nah ini listriknya kita pasang nah ini colokan inputnya ada di bagian sini nah ini adalah colokan buat adaptornya nah di atas colokan ada on offnya ada on offnya dan ada LED powernya nah kemudian ini adalah stick 20 cm nah ini spesial selang selang outputnya adalah selang warna hijau juga selang spiral 12 meter kalau di atas jadinya cukup menjangkau ke posisi AC yang cukup tinggi ya 12 meter ini memang saya pakaiin supaya mudah dimasukkan ke dalam pokoknya nah jadi ini kita udah pakaiin tipe konektor yang female tinggal masukkan di sini ini di-dread kanan pakai tangan aja sudah ada karetnya insya Allah nggak gampang bocor nah bagian outputnya seperti ini kita tinggal pasang tinggal pasang ya tinggal diputar aja sticknya nah kenceng ya nah kemudian udah siap nah satu lagi ini udah ada fan di bagian dalamnya ada dua kiri atau depan sama belakang supaya pompanya tidak panas jadi di dari sini ngisap dari luar dan ini niub keluar jadi sirkulasinya seperti itu nah kita tutup saja kita akan coba kita akan coba seperti apa kita tinggal colokan ke listrik ya praktis kita colokan ke listrik nah gitu ini udah kenceng kita tinggal hidupkan nah ini tadi listriknya ternyata colokannya belum saya pasang nah ini udah hidup kita tinggal kita tinggal seperti itu temprotannya mantap ini karena pakai big pump sangat jos lihat ya ini mode kabut mode kabut bisa sangat keras enak buat di CAC karena karena misalnya di CAC kan gini ya pegangnya pas enak banget gitu nah ini hidup jauh ya tetap hijau jetnya lihat ya temprotannya big pump kan sudah banyak saya review ya ini ya lihat ya lihat ya nah itu kelihatan ya suaranya juga mungkin kalau saya nggak pakai mic eksternal nah kalau misalnya udah tinggal matiin disini ada LED nya juga ada LED juga tinggal dimatiin nah ini sangat praktis jadi ini mesinnya terlindung kalau udah selesai tinggal kita keringin jangan lupa dihabisin airnya ditiup supaya airnya kosong baru dimasukin ke box nya ini sangat praktis ya tekanannya jadi kita coba ya nah tinggal ini lagi kalaupun kita tutup dari sini ya dia pumpanya otomatis off juga otomatis off jadi ini bisa panjang coba ya kita panjangin ya ini bisa panjang karena ini saya pakai yang 12 meter bisa panjang ya nah sangat bagus saya rekomen ya bisa lebih dari 10 meter ini jauhnya ini kan jauh banget tuh lihat sampai punggung mangga ya karena pakai big pump kalau big pump memang oke lah suaranya juga lebih halus ya kalau kompanya yang itu ya yang big pump lebih lebih ngebas lah kalau isilahnya nah itu saya tutup off nah seperti itu nah satu lagi saya mau uji sprayer buat perkebunan tunggu dulu ya ntar ya ntar nggak ini saya punya sprayer PLD ini berapa ya empat lubang PLD empat kali artinya ya ada PLD lima ada PLD tiga ini kalau empatnya ada ada empat sprayer ya ujungnya seperti ini teleskopik selangnya udah pakai selang eh seperempat ujungnya udah seperempat dua tempat pibil dan ini bisa dipanjangin sampai sekitar 3,6 meter ini dipanjangin terus itu sampai 3,6 meter panjang banget ini buat menjangkau pertanian Oh perkebunan nah kita coba masukkan ke sini ini langsung ya nanti kalau di aplikasi perkebunan kita pakai standard selang yang sampai 100 meter ini sekarang saya coba langsung semprotannya kuat nggak mengangkat 4 PLD lima sebentar airnya agak kurang oke kita hidupkan saja ini sudah tersambung bujar ya nah wih sambungnya belum ngecam mantep banget ini PLD lima ya ini udah disampai wah sampai josh banget ini nyemprot perkebunan tapi kita panjangin ya ini yang platform mangga saya tuh lihat nggak tuh tuh lihat tuh kelihatan nggak agak tinggi tuh misalnya kalau dari samping tuh mantep banget sih menurutannya nah aduh karena saya yang saking kuatnya ini kalau ini jadi ini berat banget sepertinya ini saya pendekin lah nah pendekin aja lah nah aduh dipang mantep banget PLD lima PLD empat PLD lima kelihatan ya sampai agak baik agak naik coba ngambil gambarnya jadi dari atas dari samping gitu jadi kelihatan semprotannya mantep josh cuma memang ini nggak ada kerannya nih semprotan tipe ini nggak ada kerannya wah airnya cepet habis ternyata nih wah itu josh banget nah ini semprotan khusus buat perkebunan jadi saya satu lagi mau saya kasih tau nah saya mau kasih tau satu lagi nah ini selain bisa pakai adaptor juga bisa pakai aki di luar jadi akinya di luar nah ini saya punya aki terbaru yaitu aki G power 6E 19V 9A biasanya kan cuma 8 ya ini pakai teknologi baru 9A ukuran dan beratnya nggak beda jauh sama 8A tapi ini kemampuannya 9A mantap nah caranya nah ini kabelnya bisa dipakai di perkebunan nah bisa dipakai juga sampai aki 100 AH nah ini cipitkan ke kutub-kutub akinya nah ini sudah ujungnya sudah sama pakai jack DC nah ini kita ambil adaptornya ini adaptornya kita singkirkan oke kita sekarang pakai aki oh ini ada on off satu lagi nah kayak di lima pakai aki mantep banget ini semprotannya eh baru nyoba nih yang kayak gini semprotannya Josh pakai big pump wah sampai berat gini dia nahan ke belakangnya ini kalau seluas areanya sih bisa mantep ini karena selang-selang saya nggak pakai pemajang misalnya ini nah nah itu PL5 dia pakai aki pakai ini mantep pakai nanti kalau pakai aki di luar bisa sarap-sarap nanti versi yang buat pertaniannya nanti saya akan pakai potensio dan ini juga ada fan nya ya kalau nyala gitu dia fan nya nyala air habis oke gitu aja review dari paket khusus yang saya desain buat cuci AC yang portable jadi cuci AC portable bisa ditenteng-tenteng bisa dibawa-bawa tinggal dirapiin masukin ke dalam ini yang ini pakai pompa hue yang big pump ya yang dia punya amrus sekitar 4 ampere sampai 6,5 ampere dan LPM nya nih sampai 8 LPM tapi testing nya lihat di video-video saya sebelumnya kalau mau lihat testing kemampuan pressure sama LPM yang ini yang lihat video nanti juga akan kita aduin juga dengan yang dual pump yang kita akan buat versi yang dual pump juga oke gitu aja mas bro review dari paket cuci AC portable dari Tukura yang versi V3 minus 2 ini versi E32 ya jadi dia udah pakai dual fan dual fan pakai big pump nanti lihat di keterangan untuk beli nya dimana oke terima kasih sampai ketemu di video-video Tukura TV berikutnya jangan lupa like video ini komen kalau ada pertanyaan dan yang belum subscribe tolong di subscribe ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih